Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS, pusatnya informasi otomotif lokal dan internasional. Guys, siapa disini yang gak kenal dengan Xpander yang menjadi mobil ikonik dari pabrikan Mitsubishi? Hampir mayoritas masyarakat pasti tau lah ya mengenai Xpander ini. Tapi kalian tau gak sih kalau ternyata Xpander itu punya versi mini di segmen hatchback lho? Mobil tersebut ialah Mirage. Penasaran dengan Mirage yang diproduksi oleh Mitsubishi ini? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut Mitsubishi Xpander mini siap saingi brio versi dari NHIS. Eksterior dengan gaya desain Dynamic Shield Mari kita mulai mengulas mobil ini dari sisi eksteriornya dulu ya guys. Secara dimensi sendiri, Mitsubishi Mirage memiliki panjang 3845 mm, lebar 1665 mm, dan tinggi 1505 mm. Sedangkan wheelbase atau jarak antar rodanya sendiri berada di angka 2450 mm. Nah, satu hal yang cukup menarik dari mobil ini ialah bagian konsep desainnya nih guys. Terutama pada tampilan depannya. Mirage mengadopsi bahasa desain Dynamic Shield, yang mana hal ini ternyata juga diterapkan di Xpander, Pajero, dan juga Strada. Bagian grill depan ditawarkan melalui nuansa chrome yang disandingkan dengan pencahayaan LED pada lampu utama yang kini memiliki desain lebih tajam. Hal tersebutlah yang bisa dibilang cukup mirip dengan tampilan depan Xpander. Sementara desain bumper belakangnya menjadi lebih sporty dengan aksen lekuk tegas pada sisi kanan dan kiri. Kemudian terpasang juga lampu belakang LED yang didesain ulang dengan grafis berbentuk L di semua varian. Dan pada bagian samping Mitsubishi ada velg yang berukuran 15 inci untuk Mirage ini. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Interior dan spesifikasi mesin Bagian eksterior udah kita kupas tuntas nih. Sekarang yuk kita beralih melihat bagian dalemnya atau interiornya. Material soft touch hadir pada sejumlah bagian yang ada pada Mirage. Serta terdapat juga aksen ala serat karbon untuk kesan sportinya. Ada satu hal menarik di bagian kursi pengemudi guys, yaitu ada juga armrest yang tentunya bisa menunjang kenyamanan berkendara. Melihat kursi yang digunakan, pelapis pada jok tampil dengan pola tartan, serta menggunakan material kombinasi fabrik dan kulit sintetik. Sistem infotainment yang dipunya sendiri berupa head unit layar sentuh 7 inci, berteknologi smartphone display auto, dan kompatibel untuk Apple CarPlay. Melirik bagian permesinan, Mitsubishi Mirage ini masih menggunakan mesin 3A92 1,2 liter MIVEC 3 silinder. Mobil ini juga disebut mampu loh, menghimpun tenaga 78 HP pada 6000 RPM dan torsi maksimalnya di angka 100 Nm pada 4000 RPM. Transmisi yang tersedia ada manual 5 percepatan dan CVT ya guys. Berdasarkan hasil pengujian, mesin ini bisa menghasilkan angka konsumsi bahan bakar 6 liter per 100 km. Mitsubishi mengklaim sih, Mirage adalah mobil berbahan bakar bensin non-hybrid paling hemat bahan bakar di Amerika Serikat. Pasar penjualan dan harga For your information guys, mobil ini sebenarnya sudah dijual sejak akhir tahun 2019 ya. Sampai saat ini, mobil ini telah hadir di beberapa negara. Berawal dari produksinya di Thailand, mobil ini pun berlanjut beredar di Inggris pada awal 2020. Selanjutnya di awal tahun 2021, Mirage juga akhirnya melantai di pasar Amerika. Nah, kalau soal harganya sendiri mungkin kita bisa melihat Thailand sebagai representasi pasar Asia Tenggara ya. Mobil ini dijual dengan harga 474 hingga 579 ribu baht Thailand atau setara dengan 203 hingga 248 jutaan rupiah. Bila menilik pasar Indonesia sendiri, maka harga tersebut bisa dibandingkan dengan harga Brio RS ya. Oh iya, satu hal yang mungkin lupa kita bahas yaitu tentang fitur keselamatannya guys. Dengan harga tersebut, Mirage telah dilengkapi dual SRS airbag, ABS plus EBD plus BA, Active Stability Control atau ASC, Traction Control System, dan Hill Start Assist. Apakah mobil ini akan masuk ke Indonesia? Nah guys, sayangnya penjualan Mirage di Indonesia sendiri telah terhenti sejak akhir 2018. Hal ini dikarenakan menurunnya penjualan di pasaran. Padahal di era awalnya masuk ke Indonesia, mobil ini sempat mencatatkan nilai penjualan yang cukup baik loh. Namun semakin mendekati akhir tahun 2018, penjualannya semakin menurun loh. Bahkan tercatat antara Januari hingga September 2018, mobil ini hanya terjual 450 unit saja. Pada akhir tahun 2019, saat mobil ini dirilis, pernah ada statement dari pihak Mitsubishi bahwa mereka tak berencana untuk memasukkan Mirage ke Indonesia. Dan mungkin buktinya, ya bisa kita lihat sampai sekarang ya, 3 tahun setelah peluncurannya, belum ada kabar sama sekali bahwa mobil ini bakal melantai kembali di pasar otomotif tanah air. Jadi gimana guys, menurut kalian? Apakah pihak Mitsubishi nantinya akan berubah pikiran? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya, semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton!